Pemerintah akan memberikan sanksi administrasi, tindakan sosial keamanan, dan tindakan pidana kepada pengelola dan pengurus pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Parat. Tiga langkah itu dikeluarkan setelah Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Gubernur Jawa Parat Ridwan Kamel. Mahfud MD dan RK menggelar pertemuan tertutup selama tiga jam, membahas semua hasil investigasi, mulai dari wawancara kepada pihak terkait, dan juga mencari fakta-fakta di dalam Ponpes Al Zaitun. Menko Polhukam pun menetapkan tiga tindakan, yaitu menyimpulkan bahwa yang pertama, telah terjadi dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Kumilang, sehingga tindakan hukum pidana harus dilakukan aparat kepolisian. Kedua, telah terjadi penyimpangan sehingga dilakukan tindakan administrasi kepada Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola Ponpes Al Zaitun. Dan ketiga, dilakukan tindakan sosial keamanan masyarakat sekitar Ponpes yang dilakukan oleh semua unsur mulai dari Polri, TNI, dan Pemda Jabar. Yang di lapangan tolong dikoordinasikan dengan seluruh aparat, kalau perlu koordinasi dengan pusat dalam hal-hal tertentu, kita buka jalur dengan Pak Gubernur untuk menata itu. Jadi tiga tindakan ya, pidana, administrasi, dan sosial keamanan, tertib sosial dan keamanan. Sebelumnya kericuhan terjadi sejumlah elemen masyarakat berusaha masuk ke pintu gerbang Ponpes Al Zaitun di Indramayu. Polisi dan pengunjuk rasa pun sempat terlibat aksi saling dorong. Bahkan kontak fisik terjadi lantaran masa berusaha menerobos barikade. Usai kericuhan, Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Kumilang dipanggil ke Gedung Sate untuk diperiksa. Namun pemeriksaan ini tidak membuahkan hasil karena Panji tidak memberikan jawaban dan meminta waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan.